Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis Yakni tentang sepasang kekasih Yang nonton di bioskop Angker Jam 2 pagi baru bisa keluar Dan langsung saja seperti apa kisahnya Film sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia Dan bisa dianggap sebagai sarana refreshing Dan mencari hiburan Namun apa jadinya jika bioskop yang dikunjunginya ternyata berhantu Pengalaman mistis ini dibagikan oleh seorang pria sebut saja Namanya Ridwan Ketika menonton bioskop di daerah Jakarta bersama kekasihnya Kejadian ini terjadi pada malam minggu sekitar pertengahan Januari Ridwan dan pacarnya Mira ingin menghabiskan malam minggu Dengan main ke salah satu mall yang ada di Jakarta Selatan Awalnya mereka hanya berniat untuk menonton film saja Karena sudah lama mereka tidak menonton di bioskop itu Ridwan dan Mira sampai di mall tersebut pada sore hari tepatnya habis mahrib Kondisi mall saat itu sangat ramai dipenuhi orang yang hangout Ridwan dan pacarnya pun langsung menuju ke lantai 5 Dimana bioskop itu berada Saat sampai Ridwan masih belum merasakan hal aneh Dan bioskop itu juga ramai dipadati oleh pengunjung Setelah membeli tiket Ridwan dan Mira pun duduk di kursi sebelah teater 5 Dan menunggu pintu teater terbuka Tak lama kemudian terdengar pengumuman yang menyatakan bahwa pintu teater 5 telah dibuka Keduanya pun masuk Di dalam Gue lihat penontonnya udah rame banget Hampir semua kursi penuh Gue duduk di kursi nomor S9 Sedangkan Mira di S10 Ungkat Ridwan Film pun dimulai dan masih belum ada yang janggal Para penonton tampak menikmati film yang diputar Karena saat itu memang film yang diputar adalah film action yang sedang booming Pas di pertengahan film Gue sama Mira kaget Lantaran layar bioskop itu Nayangin ruangan bioskop itu yang penuh Sama setan Dan di layar itu tampak kami berdua sedang duduk Kayak pantulan layar CCTV Kata Ridwan Merasa panik Ridwan pun menoleh ke sekeliling Ia terkejut Karena penonton yang ramai tadi menghilang entah kemana Gue bilang sama Mira Wah ada yang gak beres nih Mira malah nangis Ketakutan sambil Megangin tangan gue Kata Ridwan Tiba-tiba layar bioskop itu mati Dan seluruh ruangan menjadi gelap kulita Ridwan pun mencoba untuk menyalakan senter ponselnya Pas gue arahin HP ke wajah Mira Yang tampak di samping gue Adalah Udah Bukan Mira lagi Tapi sosok wanita yang wajahnya rusak parah Kayak habis disilat-silat Katanya Ridwan kaget dan berteriak ketakutan Ia bangun dari kursinya Dan mencoba Memanggil-manggil nama Mira yang hilang Ridwan pun berlari menuju pintu keluar Tapi anehnya pintu itu hilang Yang ada hanya tembok Padahal ketika awal Ridwan dan Mira masuk bioskop Mereka melewati pintu tersebut Gue teriak-teriak minta tolong Tapi gak ada yang jawab Gak ada yang nyaut Seketika layar bioskop menyala lagi Namun bukan nampilin film action Tapi kayak adegan pemerkosaan dan pembunuhan Gue denger dari bangku penonton Suara ramai orang yang tepuk tangan Tapi gak ada siapa-siapa disana Kata Ridwan Ia sayup-sayup mendengar suara Mira Yang minta tolong dari bangku penonton Dengan segera ia kembali ke bangku penonton Untuk menolong Mira Disana terlihat Mira menangis dan menjerit ketakutan Kemudian Ridwan pun menggendongnya Agar bisa keluar dari bioskop itu Untungnya pintu bioskopnya ada lagi Dan buru-buru kami keluar dari bioskop itu Ketika kami berhasil keluar Saat itu udah jam 2 pagi Ada Satpam yang nolongin kami Kata Satpam bioskop itu udah lama tutup Karena ada pembunuhan terhadap staff bioskop disana Kami pun berhasil keluar dengan perasaan ketakutan Yang masih ada sampai sekarang Katanya menutup Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian Semoga bisa dipetik Pelajaran Manfaat Hikmah Dan selalu berhati-hati dalam kondisi apapun Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini Sampai dengan selesai Sampai jumpa di video selanjutnya